cara bikin wallpaper yang keren kayak gini cuma pakai aplikasi pixelab doang tonton video ini sampai selesai oke langkah pertama kalian import gambarnya terlebih dahulu kemudian atur ukuran size nya jika sudah kalian export gambarnya ya nah jika sudah berikutnya kalian masuk ke menu color filter kemudian hue dan saturasinya kalian turunkan minus maksimal ini supaya gambarnya menjadi abu-abu kemudian kalian kunci layarnya ya dan berikutnya kalian import lagi gambar yang tadi sudah kalian export lalu perbesar ukurannya oke berikutnya kalian geser ke menu eraser kemudian kalian hapus bagian dari tangan wajah ya karena disini kita akan membuat efek anggota badannya menjadi berwarna abu-abu kecuali bajunya saja nah kira-kira seperti ini gambaran awalnya berikutnya kalian klik layar kemudian gabungkan antara layar gambar pertama dan kedua oke jika sudah berikutnya kalian export gambarnya terlebih dahulu nah setelah proses ini selesai berikutnya kita akan menghapus background dari si pemain jadi tinggal disisakan pemainnya saja tapi disini aku tidak pakai cara yang manual aku pakai cara yang simple saja jadi kalian klik tombol home buka menu browser lalu di pencarian kalian ketikin saja background eraser pilih web yang kedua adobe.com berikutnya kalian scroll dan klik upload your photo stay on web lalu klik upload image nah kalian cari foto yang akan dihapus backgroundnya tadi lalu tunggu prosesnya sampai selesai nah seperti ini hasilnya terakhir kalian tinggal klik download oke jika sudah terdownload kalian keluar lagi kemudian buka pixel lab nah disini aku hapus dulu gambar yang tadi karena aku mau buat wallpapernya agak persegi ukurannya oke ukurannya kira-kira seperti ini kemudian berikutnya aku mau rubah warna backgroundnya agak sedikit abu-abu dan berikutnya kita upload lagi foto yang tadi sudah kita hapus backgroundnya oke jangan lupa sedikit diperbesar dan atur posisinya lalu geser ke menu color filter disini bagian saturasinya aku turunkan menjadi sekitar minus 16 dan brightnessnya menjadi sekitar 31 nah setelah itu kita kunci dulu layarnya agar tidak bergeser-geser gambarnya ya berikutnya kita klik menu shape kemudian kita buat persegi nantinya mau kita bikin sebagai background dari orangnya nah di bagian warnanya aku ngikutin warna bajunya supaya lebih serasi ya oke disini kita perbesar sedikit ukurannya kemudian nanti kita pindah layarnya di belakang pemain oke jika dirasa sudah pas berikutnya kita kunci layarnya agar tidak bergeser gambarnya nah sampai disini kita import lagi gambar disini aku masukkan satu gambar pemain yang sama oke atur posisi dan ukurannya lalu geser ke menu color filter lalu bagian hue dan saturasinya kita turunkan minus maksimal disini brightnessnya aku atur sekitar minus 29 dan kontrasnya sekitar 20an lalu pindah layar yang tadi di bagian paling bawah supaya gambar tangannya berada di atas ya untuk gambar yang pertama nah disini gambar yang kedua aku setting ulang agar lebih panjang nah kalau layarnya dirasa sudah pas berikutnya kalian kunci lagi supaya tidak bergeser oke sampai disini aku mau menambahkan teks disini aku mau tuliskan nama clubnya oke jika sudah jangan lupa atur jenis font ukuran dan posisinya nah disini karena hurufnya agak sedikit berdempet aku atur kelebaran spasinya ya jangan lupa diatur posisinya supaya lebih serasi nah disini aku klik tool edit object lalu klik shape maksudku mau buat garis kecil di bawah teks oke nama clubnya sudah berikutnya aku mau menambahkan nama pemainnya oke untuk namanya aku rasa sudah cukup berikutnya aku import lagi satu gambar pemain tadi yang sedang men-dribble bola nah disini fotonya punya efek warna seperti yang pertama tadi ya caranya kalian ngikutin yang pertama tadi berikutnya kalian tinggal atur posisinya dan ukurannya oke jika sudah pas kalian pilih menu color filter disini aku setting brightnessnya sekitar minus 14 dan kontrasnya sekitar 30 nah berikutnya kita geser dan pilih menu shadow karena disini aku mau menambahkan efek bayangan sedikit dan terakhir aku mau menambahkan bayangan di bawah kakinya dengan mengeklik menu draw oke disini pen size-nya aku atur menjadi 1 smoothness 0 fill inside-nya diaktifkan dan blur radius-nya sekitar 5 nah untuk settingan warnanya disini aku atur menjadi warna abu-abu ya terakhir tinggal goresin aja di bagian bawah kaki kanan dan kaki kiri oke jika sudah berikutnya kalian pindah layarnya ke layar yang paling bawah di atas gambar utama oke sekarang kalian gabungkan semua layar yang ada ya dan ini dia hasilnya terakhir kalian bisa export gambarnya simpan ke galeri atau share ke sosial media oke sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat jika kalian suka jangan lupa subscribe like dan share video ini dan sampai jumpa di video editing menarik lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati